selamat datang kembali di channel Lokomotif Dastan senang rasanya bisa berjumpa dan berbagi informasi dan pengetahuan bersama kalian semua dalam kesempatan kali ini, Lokomotif Dastan membagikan sebuah video teks menarik untuk kalian selamat menonton dan semoga kalian terhibur, terima kasih dalam mitologi Yunani, Hades adalah dewa bagi orang-orang yang telah mati dan penguasa dunia bawah ia adalah dewa penting dalam Pantheon Yunani sebagai salah satu dewa Yunani utama, Hades ditampilkan dalam sejumlah kisah tentangnya inilah tujuh kisah tentang Hades, sang dewa dunia bawah yang menakutkan karena takut akan kutukan yang menimpanya, semua anak-anak yang dilahirkan oleh Rhea langsung ditelan bulat-bulat oleh Kronos, termasuk Hades sampai suatu ketika Zeus berhasil lolos dan memaksa Kronos sehingga ia memuntahkan semua anak-anaknya semenjak hari itu, Hades dan semua saudaranya memulai peperangan dengan Kronos serta para Titan Singkat cerita, para Olympians, Poseidon, Hades, Hera, Demeter, Hestia, dan Zeus berhasil memenangkan peperangan Titan Numenci dengan para Titan dan mengurungnya di Tartarus Atlas, salah seorang anak dari Iapetus dan Ternis, yang telah memimpin para Titan dalam peperangan dihubung untuk menopang dunia di punggungnya untuk selamanya Konon hukuman ini jauh lebih berat dari hanya dikurung di Tartarus Setelah para dewa memenangkan peperangan melawan para Titan ada pembagian kekuasaan pemerintahan kosmos atau alam semesta Poseidon menjadi penguasa lautan, Zeus menjadi penguasa langit sementara Hades menjadi penguasa alam kematian tempat di mana jiwa-jiwa orang yang telah mati yang telah pergi meninggalkan dunia Dalam mitologi Yunani, Hades tidak boleh dianggap sebagai iblis atau setan walaupun ia berada di dalam dunia bawah Ia tetaplah seorang dewa sama seperti Zeus dan Poseidon Keras, suram, dan setiap keputusannya adalah final Tapi Hades bukanlah musuh umat manusia Hades adalah dewa yang tidak terpersonifikasi dalam kehidupan depresi, kecemasan, drama emosional, dan kesedihan Di dunia bawah di mana ia diculuki sebagai penguasa tanpa ampun Dia dianggap keras kepala, tidak pernah baik, tidak dapat diwujud dengan cara apapun dan hanya memperburuk keadaan bagi penduduk dunia bawah yang kondisi kehidupannya sangat mengerikan Underworld, atau alam kematian sendiri dibagi ke dalam beberapa bagian seperti Elysium, Isles of the Blast, Padang Asphodel, Lapangan Penyiksaan, dan Tartarus Dunia bawah juga bisa disebut Hades adalah dunia di mana jiwa pergi setelah berpisah dari tubuh dan kehidupan mereka sebelumnya Sebelum memasuki dunia bawah, mereka mengambil bentuk tubuh sebelumnya kemudian dianggap ke pintu masuk dunia bawah yang berada di bawah kedalaman bumi dan perairan Ada banyak pintu masuk ke Hades seperti sungai, jurang, dan dasar danau Lima sungai utama yang menuju ke dunia bawah adalah Stix, Sungai Kebencian, Haceron, Sungai Sakit, Lebe, Sungai Oblivion, Leggeton, Sungai Api, dan Cojitus, Sungai Ratapan Dunia bawah dipisahkan menjadi dua bagian utama Bagian pertama disebut Ergus Disinilah jiwa-jiwa mati pertama kali pergi setelah kematian Charon, seorang pendayung perahu dunia bawah, akan membawa jiwa-jiwa menyeberangi sungai Stix ke gerbang Erbus dipimpin oleh Dewa Hermes Kemudian jiwa akan melanjutkan ke Tartarus Setelah melalui Erbus, jiwa akan melanjutkan perjalanannya ke Tartarus Tartarus adalah tempat di dunia bawah di mana orang mati akan menghabiskan kekekalan berdasarkan nilai-nilai mereka selama hidup di dunia Ada tiga hakim orang mati yang akan menghukum jiwa pada saat tiba di Tartarus Tartarus sendiri dibagi menjadi tiga bagian yaitu Ladang Hukuman, Field of Punishment, Ladang Asphodel, Asphodel Midos, dan Elysium Ladang Hukuman, Field of Punishment, adalah tempat untuk jiwa-jiwa mereka yang melakukan kejahatan terhadap Dewa Mereka dijatuhi hukuman abadi yang sesuai dengan kejahatan mereka Ladang Hukuman adalah suatu tempat di dalam Tartarus di mana akan ditemukan orang-orang seperti Sisyphus Raja Durjana dari kerajaan Evira di Korintus Tantalus, raja yang membunuh putranya sendiri dan menyuguhkan dagingnya kepada para dewa Dan Titios, anak Zeus yang memperkosa Leto, ibu Artemis, dan Apollo Lalu ada Ladang Asphodel, Asphodel Midos, yaitu tempat untuk jiwa-jiwa manusia biasa yang tidak melakukan kejahatan signifikan dalam hidup mereka Tetapi tidak memiliki kemuliaan yang membuat mereka mendapatkan pengakuan lain untuk ditempatkan di Elysium Yang terakhir adalah Elysium, yaitu tempat peristirahatan untuk jiwa-jiwa yang saleh atau heroik dan juga mereka yang terkait erat dengan para dewa Dikatakan bahwa penguasa Elysium adalah Kronus Ayah Zeus Di dalam Elysium dikatakan ada sebuah danau, dan di tengah danau ada Pulau Keberkahan, Isle of the Bless Pulau Keberkahan adalah tempat jiwa-jiwa terhormat pergi untuk menghabiskan kekekalan Achilles, pahlawan Yunani, putra Titan Tetis, adalah contoh tipe jiwa yang ditakdirkan untuk beristirahat di Pulau Keberkahan Dalam mitologi Yunani, Hades dikisahkan jatuh cinta dengan Persephone Setelah mengambil tempat di dunia bawah, Hades menginginkan seseorang untuk mendampinginya Hades meminta saudaranya Zeus untuk memberikan salah satu putrinya kepada Hades Dan Persephone adalah nama yang pilih Hades, meskipun dia tahu bahwa Demeter ibu Persephone akan menolaknya Terlepas dari keinginannya, Zeus membiarkan penculikan tersebut terjadi Saat Persephone bermain dengan putri-putri Titan Oceanus di ladang yang jauh di Nisa Persephone dipandu ke dalam perangkap menggunakan bunga-bunga ajaib Bunga-bunga itu menunjukkan padanya jalan menuju keratusan batang bunga yang tak tertahankan harumnya Ketika dia mengulurkan kedua tangannya untuk memetik bunga Seketika bumi terbuka dan Hades muncul dengan kereta kudanya Menculiknya sebelum ada yang bisa mendengarnya berteriak Namun sayangnya, Helios, Dewa Matahari, dan Hekate, Dewi Dunia Bawah Dapat mendengar teriakan Persephone meminta tolong Demeter yang menyadari bahwa putrinya telah hilang Kemudian melontarkan kutukan, yang menyebabkan kekeringan hebat di tanah dan mengakibatkan bencana kelaparan Hekate datang menemui Demeter dan memberitahu dia tentang apa yang dia dengar Kemudian Demeter dan Hekate, mendatangi Helios yang mampu melihat semua perbuatan Baik dari manusia maupun makhluk abadi Helios memberitahu Demeter bahwa Zeus dan Hades yang harus disalahkan Demeter marah dan mengancam agar tanah tetap gersang sampai dia bisa melihat putrinya kembali Dewa Hermes pun akhirnya mengetahui hal ini Dia menuntut Persephone dikembalikan ke Demeter Zeus sebagai raja para dewa akhirnya membuat keputusan Diputuskan bahwa jika Persephone tidak makan makanan dari Hades Dia bisa kembali ke dunia atas Namun, Hades menipu gadis itu untuk memakan biji delima Dan karena itu Persephone hanya bisa kembali ke dunia atas selama setengah tahun Dan setengah tahun lainnya Persephone harus tinggal di Underworld atau dunia bawah bersama Hades Helm kegelapan adalah helm ajaib yang membuat siapapun yang memakainya benar-benar tidak terlihat Ditempa oleh para ahli pembuat senjata, Cyclops, yaitu makhluk raksasa bermata satu Anak dari Uranus dan Dewa Bumi, Gaia Helm itu adalah bagian dari tiga serangkai senjata yang khusus diciptakan selama Titanumachi Yunani Perang besar antara Pitan dan Olimpian Sebelum perang dimulai, Cyclops telah dipenjara di Tartarus oleh ayahnya Uranus bersama putranya yang lain yang juga merupakan monster bernama Hechaton Cires Karena memiliki penampilan yang mengerikan Tetapi Zeus membebaskan mereka, lalu merekrut mereka ke dalam bagian perang melawan Titan Sebagai bagian dari upaya perang, Cyclops menciptakan tiga peralatan supranatural untuk tiga bersaudara Olimpian Sebuah petir untuk Zeus, Trisula untuk Poseidon dan Helm untuk Hades Helm yang digunakan oleh Hades memberikan pengaruh besar selama Titanumachi Hingga para Dewa Olimpian akhirnya muncul sebagai pemenang dan mengirim para Titan ke Tartarus Setelah perang usai, Hades meminjamkan helmnya selama beberapa kali kepada dewa-dewa lain Salah satunya kepada Perses, manusia setengah dewa Selama Giganto Maji, yaitu perang antara Dewa Olimpian melawan Gigant Para raksasa putra-putra Gaia, yang merupakan buntut dari perang Titanumachi Hermes mengenakan helm Hades dan membuat dirinya tidak terlihat, lalu menyerang dan membunuh Hipolitus Salah satu raksasa dari pasukan Gigant Athena juga pernah meminjam dan memakai helm Hades selama perang-perang Troya Athena membantu Diomedes seorang pahlawan Yunani juga sebagai Raja Argos Ketika Diomedes mengejar Dewa Ares, Athena mengenakan helm perang milik Hades Dan menaiki kereta Diomedes tanpa terlihat dan mengarahkan tangan Diomedes Ketika dia akan melemparkan tombaknya membidik tujuannya dengan cermat Sehingga menancap dengan tepat ke tubuh Dewa Ares Tipon adalah monster paling mematikan dalam mitologi Yunani Seekor naga besar dengan seratus kepala dan sayap Echitna, makhluk setengah wanita, setengah ular yang dikenal sebagai ibu dari semua monster Dia tinggal di sebuah gua, di mana dia hanya digunjungi oleh Tipon, kekasihnya Dari pasangan inilah Cerberus dilahirkan ke dunia Cerberus, Hound of Hades, atau Anjing Dunia Bawah Yaitu anjing berkepala tiga penjaga gerbang dunia bawah Yang akan melahap siapapun yang mencoba menyelinap melewatinya Cerberus sangat setia kepada tuannya, Hades Dan Hades pun menjadikannya sebagai salah satu penjaga dunia bawah Cerberus mematuhi dua aturan dalam tugasnya sebagai penjaga dunia bawah Yang pertama menjaga jiwa-jiwa yang masih hidup memasuki dunia bawah Yang kedua menjaga jiwa-jiwa yang mati meninggalkan dunia bawah Siapapun yang mencoba melanggar peraturan tersebut Cerberus akan menghancurkannya hingga tak tersisa Orpheus adalah manusia hidup pertama yang bisa menaklukkan Cerberus Orpheus dihormati di kerajaannya karena bakat musiknya yang luar biasa Musiknya bahkan seakan bisa membuat bebatuan dan air menari Orpheus jatuh cinta pada Eridices, seorang peri yang sangat cantik Singkat cerita, mereka berdua menjalin hasmarah hingga sebuah tragedi terjadi pada hari pernikahan mereka Eridices diserang oleh Sabir, makhluk pengguni hutan dan pegunungan Kemudian jatuh ke sarang ular beludak Dimana ia menerima gigitan bisa ular yang berakibat sangat fatal Orpheus menemukan tubuh Eridices telah dingin dan sudah tidak bernyawa di dalam sarang ular beludak Dalam kesedihan karena telah kehilangan orang terkasihnya Orpheus memainkan lagu-lagu sedih dengan menggunakan lira, sejenis kecapi Hingga semua peri dan dewa yang mendengarnya pun menangis Para dewa menasihatinya untuk pergi ke dunia bawah dan memohon kepada Hades untuk membawa istrinya kembali Orpheus pun mendengarkan nasihat para dewa dengan pergi ke dunia bawah Sebelum Orpheus bisa mencapai Hades, ia harus melewati sang penjaga, Cerberus Orpheus menyelinap sedekat mungkin ke Cerberus Yang sedang duduk di tempat biasanya, menjaga gerbang ke dunia bawah Sambil bersembunyi Orpheus mulai memainkan lagu pengantar tidur yang lembut Sihirnya tidak mengecewakannya, musik itu membuat anjing itu jadi sangat mengantuk Orpheus bertemu dengan penguasa di sana yang tak lain adalah Hades Yang merupakan dewa kematian sekaligus raja di Underworld Lantas Orpheus melakukan negosiasi dengan Hades untuk membawa Eridice kembali Orpheus menggunakan bakat bermusiknya untuk membujo dan meyakinkan Hades Demi melepaskan Eridice kembali ke dunia fana lagi Hades setuju, namun ada satu syarat yang harus dilakukan Orpheus Sedikit meleset saja, maka Eridice tidak akan bisa kembali untuk selama-lamanya Lalu apa isi syaratnya? Hades mengatakan bahwa Orpheus bisa membawa Eridice kembali Asal dia tidak menoleh ke belakang dalam perjalanan ke dunia fana Orpheus tak boleh menoleh ke belakang untuk memastikan apakah Eridice ikut di belakangnya atau tidak Jika sedikit saja menoleh, maka semuanya gagal Orpheus setuju dan mulai berjalan kembali ke dunia fana Penuh dengan rasa penasaran apakah Hades berbohong atau tidak Dalam perjalanannya, Orpheus merasa sangat cemas Dia punya hasrat begitu kuat untuk melihat ke belakang untuk memastikan apakah Eridice ikut atau tidak Perjalanan demi perjalanan dilalui sampai akhirnya mereka hampir sampai ke dunia fana Sayangnya, Orpheus tidak bisa menahan dan mengendalikan dirinya Orpheus berbalik menoleh ke belakang Sesuatu yang mengejutkan pun terjadi Ternyata, Hades tak ingkar janji Eridice ternyata memang mengikuti dia dalam perjalanan dari underworld ke dunia fana Sayang ketika Orpheus melihatnya sebelum mencapai dunia fana Ini membuat Eridice kembali ditarik ke underworld untuk selama-lamanya Sejak saat ini Orpheus terpukul dan bersumpah untuk tidak pernah mencintai siapapun Hercules adalah makhluk fana kedua yang menaklukkan Cerberus Dan meskipun detil cerita ini lebih diperdebatkan Tapi satu hal yang pasti Hercules tidak selembut Orpheus Aristes, Raja Tirins memerintahkan Hercules untuk membawa Cerberus dari dunia bawah Perintah tersebut merupakan tugas ke-12 Sekaligus terakhir yang harus dikerjakan oleh Hercules sebagai hukuman atas pembunuhan yang dilakukan oleh Hercules terhadap keluarga Aristes Aristes yakin bahwa tugas itu tidak mungkin bisa diemban Namun beruntung bagi Hercules, dia mendapatkan banyak bantuan Pertama, ia diizinkan untuk berpartisipasi dalam upacara misteri Elcina Yaitu upacara ritual yang diadakan setiap tahun untuk memuja Demeter dan Persephone di Elesis Melalui upacara tersebut, Hercules jadi bisa mempelajari cara Persephone diizinkan masuk dan keluar dari dunia bawah Selanjutnya Athena dan Hermes menuntunnya ke pintu masuk rahasia dunia bawah Hercules menggunakan pintu masuk rahasia tersebut untuk menghadapi Hades sebelum dia harus berhadapan dengan Cerberus Hades mengizinkan Hercules menangkap Cerberus, tapi dengan syarat Tanpa menggunakan senjata Hercules mulai berjalan keluar dari dunia bawah Kali ini menuju pintu masuk yang dijaga oleh Cerberus Dalam perjalanannya, dia bertemu dengan para raja Teseus, raja Athena, dan Piritus, raja Lapid di Tesali Mereka ditangkap dan dipenjara setelah mencoba mencuri Persephone dari Hades Mereka menawarkan bantuan kepada Hercules untuk menaklukkan Cerberus Asalkan Hercules mau memutuskan rantai yang menjebak mereka di dunia bawah Hercules setuju dan memutus rantai mereka Meskipun menurut beberapa legenda, Piritus ditelan gempa bumi segera setelah rantainya putus Hercules dan Teseus mendekati Cerberus dengan menggunakan kulit singa Nemea sebagai perisai Hercules memeluk leher Cerberus dan mulai meremas anjing Iteseus mencegah Cerberus menyerang Setelah beberapa menit, Cerberus pingsan karena dicekik Hercules kemudian mengikat penjaga perkasa itu dengan rantai dan menyeretnya keluar dari dunia bawah Sinar matahari di negeri orang hidup membuat Cerberus mual dan dia muntah di seluruh rumputan Menyebabkan bunga-bunga beracun tumbuh Meskipun ia masih sakit dan lemah, anjing malang itu melolong karena malu dan putus asa Namun demikian, Hercules mengaraknya di kota-kota Yunani selama berminggu-minggu Sampai para dewa bosan melihat binatang malang itu mengerita Terima kasih sudah menonton video teks ini Semoga bisa menghibur dan menambah referensi kalian Jangan lupa untuk like, share dan subscribe-nya Agar channel Lokomotif Dastan bisa terus ada dan menghibur kalian semua Terima kasih